PEMBICARA 1 Polisi selama ini tidak bersikap adil kepada buruh. Ketika buruh melakukan pelanggaran atau tindak bidana, diperisangsi dengan aturan yang berlaku. Namun jika pengusaha yang melakukan tidak ada penanganannya serius. Tidak hanya berunjuk rasa ratusan buruh ini menggelar aksinya dengan memblokade Jalan Ahmad Yani, atau tepatnya di depan Mapolda, Jawa Timur. Akibatnya arus lalu lintas pun mengalami kemacetan panjang. Masa sempat bersitegang serta adu mulut dengan polisi, ketika polisi berusaha membubarkan aksi blokade tersebut. Kalau tidak mau di dokter, makanya saya mau masukkan. Ini teman kita, yaitu di perusahaan PT.Jel Jedang Samsung yang ada di Jombang, melaporkan union busting itu sudah hampir 7 bulan, tetapi tidak ada perkembangan. Tetapi dia dilaporkan hanya karena menutupi kamera, dengan undang-undang IT sudah ditetapkan jadi tersangka. Inilah kami melihat tidak ada keseimbangan hukum. Usai berunjuk rasa di Mapolda, Jawa Timur, dengan pengawalan ketat polisi, ratusan buruh yang mengendarai puluhan sepeda motor, bus, dan truk, melanjutkan aksi di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, di Jalan Indrapura dan Kantor Gubernur Jawa Timur. Aksi ini dilakukan menyusul unjuk rasa para buruh dari dua perusahaan, yang dilakukan sehari sebelumnya, karena perusahaan tersebut dianggap mengabaikan hak-hak buruh. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan.